Terima kasih Andra masih bersama kami di Indonesia Morning Show dan hari ini tepatnya 141 tahun yang lalu earmuffs atau penutup telinga saat musim dingin pertama kali dipatenkan selengkapnya dalam On This Day. Ya, 13 Maret 1877, Chester Greenwood mematenkan penutup telinga atau earmuffs yang biasa digunakan pada saat musim selju di Farmington, Maine. Jadi kisah Chester dengan earmuffsnya ini bermula saat ia masih kecil ketika ia tidak bisa bermain ski karena telinganya sangat sensitif terhadap dingin. Ya, melihat sang cucu tak dapat bermain karena suhu dingin, kemudian neneknya menjahitkan gumpalan bulu dan dihubungkan ke kedua telinga. Guna lindungi telinga Chester yang sering kali membiru. Pada awalnya ia dicemong oleh teman sebayanya sampai akhirnya orang-orang pada saat itu merasakan manfaat alat tersebut dan ikut menggunakannya. Waktu berlalu, Chester akhirnya memproduksi earmuffs dalam jumlah yang masif sekaligus mematenkannya. Dan sebagai bentuk penghormatan di Farmington, kota masa kecil Chester, setiap minggu pertama saat musim selju selalu terselenggara parada earmuffs. Kini alat ini kian berinovasi dengan berbagai gaya, warna, dan bentuk. Ih, gemes banget. Gemes ya? Ya ampun ada yang kucing. Tapi memang hebatnya si Chester ini loh, salah satunya adalah dia tuh memperdayakan orang-orang, memberdayakan orang-orang di desanya. Sampai katanya 60 tahun tuh luar biasa desa itu benar-benar menghasilkan earmuffs ini. Wow. Keren banget. Dan ini saya ada satu earmuffs yang pasti Chanas mau banget. Apa tuh? Princess Lea earmuffs. Oh iya, saya suka. Wow. Lu lucu banget. Ini Princess Lea earmuffs. Ini ada, saya dapatkan dari odi.com nih Chanas. Jadi ada earmuffs-earmuffs yang unik-unik. Yang gemes. Yang ada di dunia. Ini ada cabbage patch. Earmuffs juga. Kemudian ada lagi. Jadi ada yang french fry earmuffs. Oh my God. Ada yang seperti rambut kan? Ada yang seperti rambut benar nih Chanas. Ada yang di sini sebentar. Ini ada ear caps. Ini yang kayak rambut. Kayak rambut. Seru banget ya. Jadi gak ganggu ya modelnya. Aduh luar biasa.